Jelang Lebaran Indul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah ruas jalan di Kota Jambi mulai padat. Dinas Perhubungan Kota Jambi mencatat ada sekitar 4 titik ruas jalan yang menjadi daerah rawan macet. Dinas Perhubungan Kota Jambi mulai mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas di Kota Jambi. Pasalnya, Jelang Lebaran Indul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, sejumlah ruas jalan mulai padat kendaraan. Kepadatan kendaraan di Kota Jambi ini terjadi karena meningkatnya mobilitas masyarakat, khususnya di pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Jambi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Rido mengatakan, ada sekitar 4 daerah yang menjadi rawan kemacetan, di antaranya kawasan Simpang Mayang, Kambang, Kota Baru, dan Pasar Jambi. Pihaknya akan melakukan pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut agar tidak terjadi kemacetan, terutama pada parkir kendaraan yang kerap kali menimbulkan kemacetan. Ruas-ruas pusat perbelanjaan yang memang menjadi titik rawan kemacetan. Ini seperti di Simpang Mayang, karena ada Jamtos, ada JBC, ada Kawasan Mayang, dan juga area Kota Baru dan area Sungai Kambang yang menjadi tempat store-nya atau toko-toko baju muslim. Nah ini yang akan kami antisipasi bersama Biasa Lantas, dalam rangka pertama tentunya pengaturan parkir, tidak boleh sembarangan. Nah selanjutnya juga Jukir, kami berharap juga dapat mematuhi, jangan sampai mengganggu pengguna yang lain. Nah ini akan kami lakukan patroli dan imbauan kepada masyarakat untuk tertib dalam rangka menjaga kenyamanan. Masyarakat Kota Jambi juga diminta untuk tertib untuk menjaga kenyamanan berlalu lintas, sehingga Kota Jambi tetap aman dan kondusif dalam menyambut Hari Raya Idovitri nanti.